Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan belusukan kembali ke Blok A Pasar Tanah Abang sejak di-stopnya penjualan online di media sosial TikTok. Zulkifli Hasan menyebut rata-rata para pedagang di Pasar Tanah Abang sudah mulai ramai. Bahkan dirinya mengklaim mencapai 90% para pedagang sudah mulai merasakan peningkatan penjualan. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan usai melakukan kunjungan di Pasar Blok A Tanah Abang Jakarta Pusat Jumat Siang. Zulkifli Hasan dalam belusukan kali ini menanyakan langsung kondisi penjualan kepada para pedagang sejak ditutupnya penjualan online shop di TikTok Shop. Zulkifli Hasan klaim penjualan di Pasar Tanah Abang rata-rata sudah banyak pembelinya dan sudah mencapai 90% sudah mendapat bank laris. Membelanja mulai ramai memang belum tulis seperti dulu. Tetapi kalau kita lihat tadi yang jualan wajahnya udah senyum. Dan kalau kita tanya sudah ada yang belanja, penglaris rata-rata hampir 90% sudah. Nah itulah sekiranya gunanya sesuatu itu kita tahu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.